Intro Cerita dibuka dengan pemindaian aktif metropolis dari mesin yang tidak dikenal yang terjadi secara real time. Narasi Lois Lane yang menyatakan tentang rahasia selama ini akhirnya terungkap. Lex Luthor dulunya adalah seorang pelindung di kota metropolis. Bertanya tentang sosok Merlin Moonlight, apakah dia seorang penyelamat atau ancaman di malam hari? Dan siapa juga Dr. Flam dan Graf yang selama ini bersembunyi di bawah jalanan kota metropolis? Berita koran Daily Planet hari ini menerbitkan tentang metropolis sebagai kota masa depan yang sekarang berganti nama dengan kota rahasia The City of Secrets. Sementara itu di tengah kota metropolis, Superman bertarung dengan dua mainan robot raksasa yang sepertinya adalah ciptaannya Toy Man. Gedung Daily Planet yang berada di lokasi pertempuran Superman terlihat Lois Lane sebagai pemimpin redaksi bersama staf reporternya berfokus untuk mengerjakan liputan berita. Berbagai bidang liputan topik surat kabar berkumpul bersama dan menatap keluar jendela gedung Daily Planet. Mereka menghadap ke pertempuran Superman melawan robot mainan raksasa Toy Man. Lois pun memberitahu kepada mereka berita utama yang dijadwalkan untuk hari berikutnya di mana berita itu harus memasukkan liputan berita yang ada dalam pikiran para masing-masing reporter yang fokus pada berbagai segmen di Daily Planet. Yang kemudian setiap berita yang mereka pikirkan ternyata tidak menarik bagi Lois Lane. Dia langsung melibatkan mereka untuk turun ke lapangan agar dapat mendatangi dan mengumpulkan lebih banyak informasi tentang berita prospektif mereka. Lois dengan antusias dan memaksa mereka untuk memerintahkan mereka semua pergi dengan harapan mereka dapat bisa melaporkan sesuatu yang menarik sebagai reporter investigasi. Jimmy Olsen dan Lisa Lombard dikirim ke Supercop untuk mewawancarai CEO Supercop yaitu Mercy Grave dan sebagai bukti mereka bekerja Jimmy Olsen dan Lisa Lombard diwajibkan untuk berfoto bersama Mercy Grave. Nah setibanya mereka di sana, mereka diberikan merchandise terkait Superman dan Tur ke fasilitas yang menampilkan berbagai lantai operasi. Di dalam sana, mereka melihat parasit Roddy Jones yang sedang membawa kotak-kotak untuk dia pindahkan ke ruangan yang lain. Dia ternyata dipekerjakan oleh Supercop setelah dijebloskan ke dalam penjara Striker Island. Parasit juga mengenakan alat di lengannya untuk mengatur rasa laparnya. Mercy Grave menjelaskan, Superman mengizinkan sejenis program kerja rehabilitasi untuk parasit setelah serangannya di kota Metropolis. Jimmy dan Lisa Lombard pun keluar topik dan bertanya tentang sejarah pribadi hubungannya Mercy Grave dengan Lex Luthor menyelidiki sejarah kelamnya dan mempertanyakan perubahan hatinya sehingga dia mencoba mengubah kembali topik pembicaraan mereka. Tiba-tiba, makhluk menyerupai parasit berlari ke arah mereka sambil berteriak yang sepertinya akan menyerang mereka. Hal ini membuat Mercy Grave langsung beraksi. Lengan wanita itu berubah menjadi senjata mekanis. Kekuatannya itu dia dapatkan dari hujan Lazarus dalam peristiwa Lazarus Planet. Mercy Grave pun langsung menembakkan ke arah makhluk tersebut. Makhluk itu menghindar ke sudut ruangan yang lain di mana ada parasit dan menjelaskan bahwa itu pasti adalah sisa dirinya yang terjebak di dalam gedung di akhir edisi kelima dan gagal menyerap kembali ke dalam tubuhnya. Dia meminta apakah dia bisa memeliharanya sebagai hewan peliharaan dan Mercy Grave pun membolehkannya. Di saat itu, Jimmy Olsen langsung mengambil foto parasit yang sedang memeluk hewan peliharaan barunya, parasit. Superman melayang di atas mainan Toyman yang kini dapat dikalahkan bersama tim Supercop yang menganalisis sisa-sisa kehancuran gedung. Sementara itu di kantor Lois, penyiar olahraga Steve Lombard menjelaskan bagaimana dia mengalami kesulitan melakukan wawancara dengan LifeWire di penjara Striker Island. Menjelaskan bahwa Leslie Willis tidak kooperatif dan berlaku kasar. Mendengar penjelasan si berkumis tebal itu, Lois pun memutuskan agar dia sajalah yang akan mewawancarai LifeWire dan pergi ke penjara Striker sendirian. Setelah tiba di sana, LifeWire mengucapkan selamat kepada Lois Lane atas promosinya menjadi pemimpin redaksi Daily Planet. Ternyata di ruangan sebelah, ada seorang tahanan yang menguping perkataan LifeWire tersebut. Tahanan itu adalah Red Cloud, ya si Robinson Good. Yang tidak sengaja mendengar berita tersebut, dia pun menjadi marah dan langsung menyerang penjaga di dekat Lois dan LifeWire. Lois Lane berjalan menuju penjaga yang terjatuh dan mendapatkan kunci rantai yang memborgol LifeWire. Menjanjikannya sebuah cerita tentang pengaruh yang baik dan menempatkannya dalam sorotan publik yang positif. Tetapi saat ini dia harus melawan Red Cloud. LifeWire pun setuju dan langsung menuruti permintaan Lois Lane. Bersama penjaga, akhirnya LifeWire berhasil menggiring Red Cloud masuk kembali ke dalam sel tahanannya. Lois pun kemudian mengusulkan aliansi dengan LifeWire untuk sebuah misi yang terpisah. Sementara itu, karyawan Supercop yang menyampaikan lokasi Toyman yang telah dilacaknya kepada Superman. Yang ternyata, lokasi tersebut berasal dari sebuah gudang terdekat. Superman pun kemudian memasukinya dan menemukan Winslow Short dengan keadaan yang dirantai dan kondisi yang terluka. Superman pun kemudian mengamankannya. Toyman memberitahu Superman bahwa ada dua orang yang tidak dikenalnya mencuri alat permainannya. Dan menjelaskan bahwasannya dia bukanlah sosok pelaku penyerang yang dilakukan dua robot raksasa di tengah kota Metropolis. Kembali ke Daily Planet beberapa orang staff Daily Planet yang diminta Lois untuk mencari arsip Daily Planet mengenai berita apapun yang terkait mengenai Lex Duthor sejak lima tahun pertamanya muncul di kota Metropolis. Di malam harinya di Suicide Slum reporter Daily Planet, Kate Grant berada di dalam mobil polisi Metropolis untuk ikut bersama mereka untuk melakukan patroli di jalanan kota Metropolis. Yang kemudian ada nih tiga orang pria bersenjata terlihat meninggalkan sebuah bank dengan sangat terburu-buru. Mereka segera masuk ke dalam kendaraan dan melarikan diri. Nah di saat itulah mobil patroli Kate Grant mengikuti para perampok dan segera meminta bantuan. Namun saat itu ternyata Marlene Moonlight yang menunggang kudanya mengejar mobil si perampok dan akhirnya dapat menghentikan para perampok di jalanan yang tidak jauh dari tempat kejadian perkara. Polisi menangkap para penjahat sementara Kate Grant mengambil kesempatan untuk mewawancarai Marlene Moonlight. Kate Grant bertanya tidak ada yang diketahui tentangnya mengapa dia bersembunyi di dalam bayangan ketika dapat membantu membuat kota menjadi aman. Moonlight pun hanya menjawab Metropolis tidak pernah merasa aman bagi dirinya yang kemudian Marlene Moonlight pun menghilang. Keesokan harinya surat kabar Daily Planet dengan segala ceritanya ditampilkan dengan sangat menarik. Cerita mengenai LifeWire kabar tentang parasit dan hewan peliharaan barunya dan sosok Marlene Moonlight yang membantu petugas menangkap perampok. Jimmy Olsen bersama pacarnya Sio Ben Sementi berjalan berdua. Semua karyawan Daily Planet sepertinya sangat bahagia setelah merilis berita mereka di harian Daily Planet. Lois Lane pun menuju ke atap gedung Daily Planet untuk bertemu dengan Superman yang mengikutinya ke dalam dan berganti pakaian kerja. Lois pun menjelaskan kepada Kruk bahwa seseorang di Daily Planet telah menghancurkan dan menghapus semua file yang berkaitan dengan lima tahun pertama Lex Luthor di kota Metropolis dan dengan bukti kepahawalanannya dengan sengaja. Dia pun menuduh Periwets yang telah melakukannya. Sementara itu ternyata Periwets menunjukkan sebuah poster politik yang bertuliskan namanya yang menunjukkan niatnya untuk mencalonkan diri sebagai wali kota Metropolis pada pemilu yang akan datang. Di tempat yang tidak diketahui, Dr. Fram dan Mr. Graff mengambil sampel kecil darah dari Lobo yang mereka tahan dengan keadaan yang dirantai dengan jarum suntik khusus yang dirancang oleh Toyman. Setelah menganalisis sampel darah, Lobo pun mengancam keduanya jika dia terlepas dari ikatan rantainya. Dr. Fram pun bingung dengan DNA uniknya si Lobo yang bertanya-tanya apakah Xarnia lain memiliki genetika yang serupa. Lobo pun menjawab bahwa dia bersama putrinya Crush adalah orang Xarnia terakhir yang diketahui di alam semesta. Memberitahu mereka bahwa dunianya telah mati. Sementara itu di kapalnya dan menyelesaikan pemindaian kota, Braniak mengamati dunia Xarnia yang terkandung dalam botol di depannya. Dia memberitahu para penduduk Xarnia yang ada di dalam botol bahwa rahasia terbesar di alam semesta terletak di suatu tempat di bumi dan dengan bantuan mereka dia akan mendapatkan rahasia tersebut sehingga dia akhirnya tidak sendirian. Terima kasih telah menonton!